Halo semuanya, selamat datang di channel Hobbiku Di video kali ini saya akan memberikan tutorial atau memberikan ide Bagaimana untuk kita membuat kemasan kopi secara saset yang secara sederhana Sasarannya ini adalah para warung kopi atau angkringan yang dia dijual lagi dalam bentuk seduh Nah disana biasanya mereka itu mengalami kendala di kemasan kalau sudah campur Jadi kadang ada yang minta pahit atau gulanya sedikit Nah kebanyakan untuk kemasannya berbentuk seperti ini dengan berbagai macam gram Akan tetapi disini mereka pada kewalaan dengan ukuran atau takaran kopinya untuk sekali seduh Nah dengan yang seperti ini mereka sekali set langsung jadi dengan kemasan yang gula plus kopi Jadi kalau ada yang minta kopi saja atau kurang manis atau pengen yang pahit atau gulanya sedikit Tinggal disisakan sesuai dengan kebutuhan pelanggan mereka semua Yuk langsung saja kita simak caranya Terot Nah pertama-tama yang perlu kita siapkan adalah yang pasti gula pasil Apapun bentuknya atau mereknya Terus diadai toples ya guys Diadai toples seperti ini Dan lagi yang paling penting adalah timbangan kita ukur nanti untuk beratnya Untuk toplesnya tidak harus penuh separoh gini juga tidak apa-apa Nah terus ada plastik Nah plastik saya pakai ukuran seperempat Nah pilih plastik yang warnanya agak burem Nah untuk plastik yang burem itu dia lebih awet Tidak cepat rusak karena gula itu dia linci-linci bisa cepat merusak plastik tersebut Nah Lagi kopinya yang pasti Ini kopi handalannya Tentuk warnanya sesuai dengan permintaan customer-nya ya Ini kebetulan ada contoh yang hitam Jadi Yuk langsung kita eksekusi Nah plastiknya itu dia yang warnanya agak burung gini Tuh Ya kita bentuknya seperti ini Nah model tidur gitu ya Model apa ya Miring Yuk kita Apa namanya kita adai Kita mulai Dengan takaran kurang lebihnya 2 sendok teh Di 2 sendok teh itu Beratnya kurang lebih sekitar 16 gram ya Ini kita bikin rata-rata Cukuplah 16 gram itu Nanti kalau teman-teman pengen coba dengan takaran 16 gram Terus nanti kopinya 8 gram Dibikin rasanya bagaimana Kalau saya disini pakai 16 gram dan 8 gram Nah ini kelihatan ah guys Ini 16 gram ya 16 gram itu sudah cukup manis Terus jangan lupa ada seteples kayak gini Atau Apa nih namanya Wis teman-teman pokoknya bentuknya gini Gitu aja Nanti namanya sealer atau apa Wis bebas lah namanya Pokoknya bentuknya gini ya Itu jangan lupa Kalau sudah gini Tadi 16 gram langsung di seteples Cepret Gitu aja Nah Satu plastik ini bisa jadi 3 bagian nanti Ini di cepet Di pepet-pepet-pepet Gini terus di cepet Nah sebentar Tunggu bentar Dipaskan dulu Terus cepet Nah gitu Ini sudah rapet Sabar tapi ini kalau nanti Kesusunan Nanti malah sobek Udah rapet joss Rapi Terus di atasnya Nanti kita kasih kopi Nah ini kopi Langsung aja dimasukin kopi Untuk kopinya kurang lebih itu sekitar 1 sendok makan 1 sendok makan itu kalau kita timbang kurang lebih sekitar 8 gram ya nantinya Jadi ini langsung kita timbang Dengan timbangan tadi namanya timbangan gapur ini Nah ini terus kita timbangan totalnya berarti dia 24 gram karena tadi 16 sama 8 Nah ini kan 26 gas 25 ya nanti dikurang-kurangi di pasno lah kurang lebih 26 gram 24 maaf salah 24 Karena apa Naik kebanyakan nanti juga ke payton dan Yang mahal itu kan harga kopinya Nanti naik kelebihan kopinya ya 24 ini sudah 24 Betul Joss 24 Naik kebanyakan kopi itu nanti kita yang jombrot Ruki kopinya kan mahal ini Daripada gulanya Nah gula sekilo cuma 13 ribu lah kopinya ini bisa 100 ribu kok Kan yuk Satu gramnya udah berapa Nah mahal itu Nah terus ini kita ceples lagi Cebret Nah untuk nyeplesnya yang ini Atau nyeilernya Atau ini tuh dua kali Jadi ini untuk menutup kopinya Loh api ya guys Kenceng ya Loh bagus Jangan asal dimasukkan terus diundul-undul Jangan ini cepes dua kali Tadi Itu untuk nutup yang kopi Biar gak bocor Terus ini untuk nutup sisa atasnya Biar nanti sisanya bisa kita pakai Lagi gitu Nah ini sela-selanya nanti kita gunting Terus yang atas masih bisa kita pakai Baik dipakai kopi atau gula bebas gitu Nah pakai gunting Guntingnya yang landep ya Tidak landep nanti susah itu Malah nanti Pedot korak-kare Sobek Nah digunting gini Set Bagus Rapi Kelihatan profesional Bukan hanya diundul-undul Nah Bagus aja Terus Setelah banyak Contohnya kita masukkan Dengan kemasan yang seperti ini Notone Ditata biar bagus Gini Pakai Mika Jajan Itu lo biasa yang dipakai untuk Jajan Kalau pas kita Tahlilan Itu kan dapat kayak gini Itu gini ya Pakai Mika Nek saya ngarani ini tuh Menyebutnya Mika Tahlilan Temen-temen mau diharani Mika Mika Jajan Yang jelas ini Dengan ukuran Kurang lebih Lali aku Pokoknya segitu kurang lebihnya ya Mika Jajan Yang kol besar Tertotonya gini Di selang-seling gitu Biar nanti kelihatan Enak dipandang mata Di selang-seling Jadi Benapik lah Nanti Itu apa Itu kan gitu Kalau saat ini kita mau nawarin Ke toko-toko Ke warung-warung Kan gini bagus Ini loh Keliatannya Terus disetepes aja Jebret Memang kita modelnya Agak sedikit banyak Di packing Tapi Keliatan bagus Nah Ini nanti Kalau udah gini Tengahnya Kasih aja stiker Merk tulisan Ya Kopi apa Tengahnya gitu Sembarang denga Bebas Ya buat temen-temen Yang pengen mendapatkan info Harga dari Keypack Atau standing pot Packing tadi Yang hitam Atau juga Sealernya Timbangan Dan lain sebagainya Untuk Apa Untuk packing seperti ini Nanti link Pembeliannya Saya sertakan di deskripsi ya Buat lihat-lihat dulu Oke guys Cukup sekian Video dari saya Semoga bermanfaat Terima kasih sudah menonton Sampai jumpa Di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya